Hai baik dalam kesempatan pagi ini saya akan mencoba menjelaskan atau memperbagi ilmu bagaimana kita menanam kangkung hidroponik dengan biaya yang lebih murah yang kita sediakan yaitu kangkung yang sudah tumbuh jadi kita semai di asam A di kam-kam bakar kemudian yang kita butuhkan lagi yaitu bekas botol air mineral yang sudah dilupangi kemudian air murni air sumur kemudian untuk mengecek keasaman dan juga BPM nya kita menggunakan dua alat yaitu PH meter dan BDS untuk proses pemindahan kita ambil beberapa bibit yang sudah siap untuk dipindahkan kita isikan dalam satu gelas bekas air mineral ini kita isikan sebanyak empat atau lima saja kemudian kita bersihkan untuk skamnya biar tidak mengotori air nutrisi kita celok berada air bersih kemudian setelah kita bersihkan kita masukkan dalam sebuah gelas kuah jadi seperti ini aja sudah cukup jadi kita tidak usah menggunakan media takam rockwall dan sebagainya jadi lebih nyirip biaya kemudian kita letakkan pada sistem pengairan hidropunik yang jelas untuk akar itu harus menyentuh pada air jadi akan lebih aman dari tanaman layu oke nah kemudian untuk memastikan air nutrisinya itu memenuhi syarat maka kita bisa mengecek untuk keasaman dan PPM nya itu menggunakan alat ukur jadi kita cek untuk keasaman dulu kita nyalakan kemudian kita cek keasaman nya untuk beberapa saat keasaman nya sekitar 6,2 6,1 setengah ini sudah cukup efisien bagi tanaman untuk menyerap nutrisi kemudian kita cek kemudian kita cek lagi untuk PPM nya kita gunakan alat PPM untuk PPM nya yaitu sekitar 1000 jadi disitu kita tulisan 106 x 1000 belakangnya menyatakan bahwa 1000 belakang ini sudah cukup untuk ketersediaan nutrisi dalam air yang dibutuhkan oleh kangkung baik sekian yang bisa pengalaman yang bisa saya bagikan untuk anda terima kasih dan jangan lupa untuk di like dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati